Ini sate apa nih mas? Ayam ya? Ini sate ayam. Hai foodies. Kali ini saya berada di Jalan Kapten Sujana, di depan warung sate ayam. Foodies bisa masuk dari arah jalan sebelah sana, tiara dewata, atau sebelah sana dari arah lapangan Pukutan. Oke. Ini warung sate langganan saya, foodies. Bunggunya enak banget dan murah. Kita ke sana ya. Yuk. Selamat sore mas. Ya, selamat sore mbak. Ini dengan mas siapa? Mas Heri. Mas Heri. Ini lagi banyak pesenan ya mas ya? Oh iya. Ini ada sate apa aja mas? Sate ayam, sate kambing ada juga. Sate ayam, sate kambing ada juga ya? Proporsinya berapa mas Heri? Kalau sate kambingnya 20 mbak. 20 ribu berapa tusuk mas? 10. 10 tusuk? Iya. Kalau sate ayamnya? 10 tusuknya 10 ribu. 10 tusuknya 10 ribu. Ada gulenya lagi. Oh ada gulai juga. Gule daging apa mas? Daging kambing. Gule daging kambing. Asli dari mana nih mas Heri? Madura. Asli Madura tak iya. Udah lama jualan disini mas? Udah lama. 15 tahun. 15 tahun? Iya. Dari dulu atau dari awal sudah disini atau dimana dulu? Dulu ikut orang. Dulu ikut orang? Iya. Terus? Udah 7 tahun buka usaha sendiri. 7 tahun usaha sendiri ya. Ini food dish. Ini sate apa nih mas? Ayam ya? Ini sate ayam. Jadi dipanggang di atas bara. Lalu dikipas. Biar cepat matang. Ini dia food dish. Rombong sate ayam kambing. Madura dari mas Heri. Mas Heri. Iya. Ini kalau bukanya dari jam berapa nih? Jam setengah lima. Setengah lima sampai jam? 12 malam. Sampai jam 12 malam. Setiap hari? Iya setiap hari. Gak ada libur nih mas? Gak ada. Kalau lebaran baru bu. Lebaran baru. Libur ya. Sama nyepi ya? Iya. Setelah dibakar. Terus ini ada bumbu apa aja nih mas? Iya. Ada bumbu kacang. Ada bumbu kacang. Iya. Bumbu kacangnya bikin sendiri? Sendiri ya. Terus dikasih apa lagi? Bumbu kacang dikasih kecap. Itu sate ayamnya ya mas ya? Iya sate ayamnya. Saya mau mesen dong mas. Oh iya. Sate ayamnya satu porsi. Iya. Lalu gulenya ya. Oh iya. Satu porsi. Nah foodies. Ini sate ayam jualannya mas Heri. Saya pesen masing-masing satu porsi ini. Mas Heri. Iya. Terima pesenan nggak? Terima. Ada nomor handphone yang bisa dihubungi? Ada. Nomor berapa? 087. 087. 761. 761. Empatnya lima kali. Empatnya lima kali. Tujuh terakhir. Tujuh. Iya. Empat. 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 Tujuh. Iya. Oke foodies jadi kalau misalkan mau pesan. Nanti bisa telfon ke nomor yang disebutkan tadi ya. Iya. Nanti akan dituliskan di deskripsi nya juga. Sekarang untuk keraciknya, pertama-tama dikasih bumbu kacang dulu ya mas. Kasih kecap. Kasih kecap. Bawang mentah. Kasih bawang merah mentah. Kasih bawang goreng. Kasih bawang goreng. Kasih jeruk limau. Kasih bawang goreng. Jadi bukan jeruk nyepis biasa ya. Kalau nipisnya untuk goreng, untuk sate kambing. Oh. Jadi kalau jeruk nyepis yang biasa hanya untuk goreng atau sate kambing. Kalau sate ayam pakainya jeruk limau. Limau. Setelah itu satenya yang sudah dibakar tadi Tinggal dimasukkan ke piring Nah Sedap Ini kalau mau makan dengan nasi juga bisa Kalau mau pakai lontong juga bisa ya mas? Oh bisa juga Jadi kalau satu porsi sate lengkap dengan nasi atau lontong berapa mas? Kalau sate ayam, bule sama nasi 25 25 ya lengkap Nah foodies Ini sudah jadi untuk sate ayamnya Lalu bule kambing dan juga satu porsi nasi yang masih panas Kalau foodies berminat Sedangkan kemari ya Jadi terima kasih ya Semoga sama-sama mbak Semoga tambah laris Tambah sukses Semakin berkembang ya usahanya Terima kasih mas Sampai ketemu lagi Oke foodies Terima kasih Kalian sudah ngikutin video ini Segera ke warung ini ya Sekali lagi warung sate ayam Milik mas Heri Di jalan Kapten Sudjana dan Pasar Sampai ketemu lagi Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.